ini perpindahan mabes peta ini menggunakan berbagai serana kenderaan ya ada yang pakai pickup ada yang pakai catur ini langsung panglima divisi peta Jawa Barat ya Bapak Tamsis yang bawa langsung mobilnya motornya ini perjalanan kurang lebih dua jam ini menuju LBS2 Cibitung dari Bogor ya nah ini dipakai catur juga jadi semua potensi yang ada digunakan ya kan nih tuh inilah markas besar pembelatan air markas gerilia yang terakhir di Bogor nah sekarang sudah mulai tidak bergerilia di Cibitung ya karena Insyaallah sudah menetap di sana jadi ini akan markas besar beta gerilia sudah lima tahun bergerak dan saya anggap markas besar gerilia ini sudah berubah menjadi markas besar yang ideal nantinya di Cibitung ya karena sudah tidak dikontrakkan lagi nah ini kawan sedangkan pasukan yang ada di LBS2 Cibitung sudah menunggu ini masih ada sisa-sisa barang satu kali lagi tarik tapi ini pakai pickup ya ini pakai pickup kawan jadi tempat ini adalah tempat kontrakannya udah habis juga masanya dan Alhamdulillah bertepatan dengan apa bertepatan dengan sudah selesainya juga sudah rapi rumah yang dicibitin sebagai markas besar nanti kita ini sudah dibongkar sekundi sisa ini ya diangkat Hai jadi dulu itu disini selama disini pintunya ruga gini ya Jadi kalau mau mandi apa di pintunya ini cuma digeser-geser doang itulah situasi gerilia kawannya kawannya ini pintunya akan copot nih pintunya copot itulah kondisinya jadi kalau mau dibuka itu sisa ditarik seperti itu dibuka ini kamarnya udah dibongkar di sini kan tadi kamar satu ya kalau ada tamu apa di sini dulu di sini sudah dibongkar kamarnya ibu jadi Hai awal aku udah ngasih bahwa ya ya aku berbest ini sisa digeriskan sedikit-sedikit inilah gerilia kawannya Hai lima tahun sudah bergering kemudian dia sekarang sudah saatnya diturunkan bondera merah putih akan dikibarkan kembali di Cibitung ha copot-copot semua masih ada kasur di dalamnya ini kawan bisa ada kasurnya sisa satu kali tarik ini ya barang-barang sudah dibereskan ya lumayan lima tahun ya kurang lebih lima tahun bergerilia dari pindah tempat dari satu tempat ke tempat dari satu daerah ke daerah lain dari kos-kosan ke kos-kosan dari kontrakan ke kontrakan ya mulai dari Jakarta Banten Jawa Barat mutar-mutar ya kan Nah Alhamdulillah setelah lima tahun bergerilia ini sudah ada markas tetap nanti di Cibitung inilah perjuangan kawan ya ini perjuangan masa kini jadi di Cibitung nanti perjuangan berlanjut dan markas besar akan disana ya jadi tidak bergerilia tidak bergerilia lagi sudah menetap nah itu kawan ini mobilnya lascar pemuda kereta ya sisa nunggu satu pickup ya inilah saya ambil videonya bekas markas gerilia peta yang ke-15 jadi ini ini adalah markas gerilia peta yang ke-15 ya geser dia kan nah ini posisinya kawan ini akan menjadi catatan sejarah tempat ini tempat ini akan menjadi catatan sejarah dalam perjuangan peta bahwa di tempat ini adalah markas gerilia peta yang ke-15 ibaratnya tempat peta yang ke-15 ibaratnya tempat petilasan panglima besar pembela tanah air nah ini kanan kirinya nih itulah markas gerilia peta yang ke-16 berarti sudah Insyaallah sudah menetap disitu ya sudah permanen jadi semua markas-markas gerilia itu ada pernah dulu di kos-kosan yang pernah dulu di apa beberapa kali pindah kos-kosan ya jadi kos-kosan dulu itu dijadikan markas gerilia juga ada apa macet ya akhirnya kali Hai apa bensinnya habis jantan bensinnya habis bukan bensinnya habis ini motor ini akan menjadi motor catatan sejarah perjuangan peta ya di panglima besar peta kita dipindah mulai menggunakan pickup menggunakan motor begini akhirnya kali ya akhirnya kalau didorong oh itu dia hadiahnya itu kita sambil lihat detik-detik ini agak macet ya kan ini perjalanan ke sana 2 jam kawannya sekitar rampir 20 kilo baru kali ini kayak begitu ya baru kali ini apa kelebihan beban nyala oke hati-hati lanjut selamat datang selamat jalan bang dek sampai tujuan ya Laskar pemudat peta dan komunitas peta yang ada di sana tolon disambut ya panglima divisi langsung yang bawa panglima divisi jauh barat langsung yang bawa eh ikuti naik motor motor nya kan gitu oh iya sama funga hehehe terima kasih Terima kasih.